Halo everyone, salam hormat untuk teman-teman semua Kembali lagi di channel youtube saya Kali ini video spesial nih Karena hari ini saya kedatangan narasumber Yang barusan mendapat kelulusan menjadi Calon Taruna Politeknik Bumi Akilni Semarang Kita ucapkan selamat dulu Congratulations telah keterima di Politeknik Bumi Akilni Semoga bisa membawa nama Politeknik Bumi Akilni menjadi lebih maju dan lebih berkembang Topik hari ini berarti kita mau ngebahas nih Bagaimana struktur ataupun alur dari pendaftaran Serta bermacam-macam tes ketika kalian mau mendaftar Politeknik Bumi Akilni Kita langsung tanya ke narasumbernya Silahkan mas perkenalkan diri dulu Halo Halo juga mas Terkenalkan nama saya Muhammad Nafah Bidatama Dari Temanggung Dari Temanggung Jadi mas Nafah ini lolos di tahun 2022 ini ya mas ya Baru selang satu bulan ya mas ya Berarti masih anget-angetnya ya mas ya Sekali Kalau gitu kita dengerin nih cerita dari mas Nafah Silahkan mas Ya pertama-tama kita buat akun dulu di website Politeknik Bumi Akilni Oh berarti kita masuk website dulu ya mas ya Ya Nanti bisa disertakan websitenya Ya Nanti websitenya saya seretakan disini ya Jadi masuk ke Google Terus masuk ke website Nanti bikin akun Bikin akun Bikin akun pakai Gmail Pakai Gmail Terus masukkan berkas-berkas dokumen-dokumen Masukin berkas-berkas dokumen contohnya Seperti Ate KK Pasfoto Pasfoto Daftar nilai semester 5 SMA atau SMK SMA atau SMK Iya Terus Ijasah Kalau ijasahnya sudah Turun Oke Kalau belum turun Pakai SKL Pakai SKL kalau belum turun ya mas ya Iya Setelah masukin berkas Nah ini mas yang mau saya tanyakan Berkasnya ini bentuk scan Iya bentuk scan Untuk minimal ukuran atau formatnya ada enggak? Ada Oke bisa dijelaskan Minimal Memakai PDF 200KB Minimal Minimal Kalau maksimalnya? 300 Oh maksimal 300 Minimal 200KB Salah mas Mas ini 200KB mas Apa nih? Maksimal 200KB Mas ini minimal Maksimal 200KB Oke berarti ukurannya PDF Maksimal 200KB Iya Nah untuk foto 3x4 ini backgroundnya apa mas? Atau bebas? Harus warna merah Background warna merah Background warna merah Habis itu pakaian seragamnya? Bebas Bebas Oh berarti untuk foto ini backgroundnya warna merah Pakainya bebas Iya Untuk formatnya mas? CBG CBG Ukurannya sama Maksimal 200KB Iya Oke Nah ketika dokumen itu sudah kita masukkan semua nih mas Kira-kira step selanjutnya apa nih? Pembayaran 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 harus memakai ATM mandiri ATM mandiri Nanti dikasih virtual account Oh dapet virtual account dari website yang tadi ya yang kita masukin berkas Iya Oke untuk pembayarannya berapa mas? Berapa rupiah? 500 ribu mas 500 ribu? Iya Untuk biaya pendaftaran? Iya Oke Kita dapat kartu peserta Kartu peserta ujian Oke Dapet kartu peserta ujian setelah itu? Nanti disuruh nge-bring kartu peserta ujian Terus kalau sudah tanggal seleksinya Di bawah Oh berarti nanti kita dapat kartu peserta ujian di website tersebut Iya Setelah itu kita download Terus kita print Iya Maksudnya begitu ya? Nah berarti untuk seleksi pertama ini sudah selesai mas ya? Pendaftaran 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 online Iya Oke Setelah pembayaran selesai Setelah pendaftaran online selesai Diakhiri dengan pembayaran tersebut Iya Nah setelah itu berarti kita tinggal menunggu jadwal seleksi Iya Nah kira-kira mas Dari pembayaran tersebut Sampai seleksi Jaraknya lama gak mas? Ya lumayan lama 3 mingguan 3 mingguan Iya Katakanlah 20 hari berarti ya Sitar 20 hari Ya Nah berarti untuk di website tersebut Kita juga bisa milih gelombang ya mas ya? Bisa Bisa milih gelombang pertama Gelombang kecua Gelombang kecua Nah sampean di bulan ini sudah gelombang berapa kemarin? Gelombang kecua Oh sudah gelombang kedua? Iya Ada berapa gelombang ya mas? 3 gelombang Oh berarti yang ke depan gelombang terakhir ya? Iya Per Juni 2022 Bulan ini? Iya Oke gelombang kedua Bisa diceritakan mas Setelah kartu ujian ada di tangan masnya Setelah itu step selanjutnya apa nih? Menunggu tanggal seleksi Disuruh membawa kartu beserta ujian Oke Akte KK Terus daftar nilai semester 5 SKL Sudah itu mas yang disuruh dibawa Oke Berarti Pas seleksi tahap pertama ini Pas mau seleksi ini harus dibawa kartu ujian Habis itu dokumen-dokumen ya mas ya? Dokumen-dokumen yang dimasukkan ke akun tadi Iya Di bawah yang asli Iya Nah berarti kita sekarang masuk ke seleksi Seleksi hari pertama Setelah dokumen itu dibawa Apa aja mas ini seleksinya? Pertama yang saya alami Kukur baju pertama Kukur baju? Iya Terus tes HPS-AG Tes HPS-AG HPS-AG ini tes apa? Tes Ambil darah dibagi disitu Oh berarti Ambil G ambil darahnya? Iya Oke Kita tes untuk kita Ketika titis mungkin ya Iya Ketika penyakit seperti itu ya Iya Oke Selamat dokumen Terus tes kesehatan Seperti Tensi Terus Tinggi badan Berat badan Terus THT Terus Mata Oke Nah kalau Untuk tinggi badan ada minimal enggak mas? Ada mas Minimalnya berapa? 160 160 Untuk Taruna Untuk Taruni? Untuk Taruni 155 155 155 Oke Kalau berat badan Menyesuaikan? Menyesuaikan Oke Berarti Kita masuk ke Ukur baju HPS-AG Setelah itu Tes kesehatan tadi ya? Iya Tensi Habisi itu Dan lain-lain Nah setelah itu? Setelah itu Hari kedua Setelah seleksi tahap pertama selesai Tahap keduanya apa mas? Yang hari kedua itu Pertama tes sama kita Oke Yang isinya Push up Oh diberi waktu 1 menit Iya Terus sit up Diberi waktu 1 menit juga Oke Terus Lari Lari Diberi menit 12 menit Selanjutnya Hari diberi waktu 12 menit Oke Selanjutnya Selanjutnya Tes wawancara mas Tes wawancara Iya Untuk tes wawancara ini Gimana mas? Ya Disuruh Memperkenalkan diri Biodata Tapi pakai bahasa inggris mas Oh Using English language ya? Iya Oke Setelah itu? Setelah itu Tes SKD mas Setelah tes wawancara berarti ini sudah selesai? Iya Tes wawancara Habis itu baru tes SKD Bisa diceritakan Tes SKD itu Tes kemampuan dasar Yang Isinya Penawaran umum Penawaran umum Terus MTK Matematika Iya Terus Bahasa inggris Oke Bahasa inggris Iya Berapa soal mas dari semua itu kira-kira? Kira-kira Sampai 200 mas Kayaknya mas Sampai 200 soal? 180 Kalau gak 180 ya sampai 200 mas Oke Berarti diberi waktu? 2 jam 2 jam? Iya Untuk menyelesaikan Katakanlah 200 soal Ya Oke Berarti untuk tes SKD Itu diselesai? Iya sudah selesai Setelah itu? Tes fisikotest Tes fisikotest Tes fisikotest Itu penawaran umum juga Penawaran umum sudah? Seperti IQ Oh seperti tes IQ Iya Oke Terus disuruh gambar pohon Disuruh gambar pohon Oke berarti tahapnya Ada lagi atau gak mas? Sudah selesai Untuk 2 tes ini Memakan waktu 2 hari Iya Berarti cuma 5 hari ya Senin selasa Gitu masuknya Iya mas Oke Nah setelah Masnya nih Sudah selesai tes semua Habis itu kira-kira ngapain? Langsung pengumuman Atau nunggu dulu? Nunggu 3 hari sampai 5 hari mas 3 hari sampai 5 hari Iya Oke berarti pengumumannya Mas nunggu lagi ya mas ya? Nah itu nanti diumumkan Bagaimana? Lewat online mas Lewat ke Gmail Lewat ke Gmail? Iya Dikirim email Iya Oke oke Oh berarti saat itu masnya Posisi lagi di rumah nih Terus mendapat Gmail dari Akpel Nismarang Iya Dinyatakan lulus seleksi Iya Oke berarti untuk skema Ataupun alur Ketika kalian mau mendaftar Akpel nih Sudah dijabarkan Sama Mas Nova Nah kali ini kita masuk ke sesi pertanyaan Ikut pendaftaran online Iya Nah kira-kira gimana mas Kita tahu informasi-informasi Mungkin yang orang jauh Gak bisa langsung dateng Habis itu bisa persiapan dari rumah Habis itu calling-calling sama temen Nah itu gimana sih mas Informasi-informasi yang Seperti itu disalurkan dari Akpelnya Jadi nanti Harus masukin nomor WhatsApp Terus dimasukin grup mas Nomor WhatsAppnya ini dimasukin pas dimana? Nanti pas Pendaftaran itu Pas pendaftaran online? Iya Di website tersebut? Iya Oh berarti bisa masukin nomor WhatsApp juga? Bisa WhatsApp yang aktif berarti ya? Iya Karena itu otomatis Masuk ke Group Pendaftaran Pendaftaran ya Oke Nah ketika Kita udah masukin Grup WhatsApp Tapi Kok gak masuk-masuk Kira-kira gimana mas? Kalau gak masuk-masuk Bisa DM di Instagram Politeknik Bumi Akveli mas Oke Berarti Kalau kita belum masuk Group Kita langsung bisa DM Instagramnya Politeknik Bumi Akveli ya Iya Nanti Instagram Politeknik Bumi Akveli disini ya Oke Lah menurut mas nih Untuk pendaftaran online-nya Kira-kira ribet apa enggak mas? Ya Ribet Ribet gak sih mas Ribet-ribet enggak? Iya Mungkin karena belum pernah aja ya? Iya Belum pernah ngalamin Yang kayak gitu-gitu Oke Nah untuk Tadi kan Masnya bilang Kalau masukin dokumen ada ukurannya Maksimal 200kb Iya Nah masnya ngeparsinya gimana tuh? Supaya dibawah 200kb Itu harus di HB Iphone mas Bisa dikompres mas ya kat google Oh berarti kita nanti Oh kompres online ya mas ya Ya Berarti kita nanti Kompres pdf Habis itu kita masukin file Terus dikompres online Habis cipta download Iya Oke oke Paham paham Kira-kira masnya tahu politik bumi akuel nih Tahu pendaftarannya ini dari mana? Dari saudara Dari saudara? Iya Kebetulan ada yang sekolah di sana? Iya Berarti Informasi ini dari saudara Bukan dari media sosial seperti Instagram ataupun Youtube ya? Iya Dari saudara Kalau saya Dari saudara? Dari saudara Habis itu memutuskan untuk pendaftar Dan akhirnya mengikuti seleksi Alhamdulillahnya diberikan pulusan Alhamdulillah Nah itu tadi nih Cerita dari mas Nova Tentang perjalanan Alhamdulillah Mengikuti seleksi Di Politeknik Bumiak Belni Untuk kalian Jangan lupa Ketika kalian mau mendaftar Politeknik Bumiak Belni Kalian harus mempersiapkan diri Setelah ini Saya akan Blonggar tips Dari mas Nova Untuk teman-teman Yang mau mendaftar Politeknik Bumiak Belni Bisa kalian cek disini ya Terima kasih untuk mas Nova Telah berkenan Untuk memberikan ceritanya Dan terima kasih untuk teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa dukung saya Dengan cara subscribe Share ke teman-teman kalian Yang akan mendaftar Politeknik Bumiak Belni Dan semoga kalian Mendapat kelurusan Seperti mas Nova Sehingga menjadi Taruna Ataupun Taruni Politeknik Bumiak Belni Oke guys See you Di next video Jangan lupa Tetap stay tune Untuk mendengar Tips Untuk masuk Ke Politeknik Bumiak Belni Semarang Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.